Ikhwani rahimahumullah Karena itu kalau kita pengen menjadi manusia yang kokoh Manusia yang kuat Menghadapi segala bentuk ujian Dalam kehidupan dunia ini Dan semoga kita semua diberi keselamatan Dari ujian macam apapun Tapi yang namanya manusia Ada yang kena sakit Ada yang dipecat Ada yang mengalami masalah apapun Ya, itu manusia Hidup di dunia seperti itu Maka jadilah kita seperti pohon Kakinya mencengkram bumi dengan kuat Caranya bagaimana? Sebagai seorang muslim Udah diajarkan Rukun Islam Udah diajarkan Rukunnya agama Itulah fondasi kita Kuatkan solat kita Kuatkan zikir kita Kuatkan puasa kita Kuatkan zakat sodakoh kita Kuatkan silat rahim kita Maka kita akan menjadi manusia Yang gak mungkin celaka Itulah yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra Radhiallahu anha Ketika Nabi Muhammad S.A.W Pulang dari Gua Hiro Dan beliau mengatakan Zammiluni, Zammiluni Selimuti aku Selimuti aku Selimuti aku Rasulullah minta diselimuti Karena Rasulullah baru ketemu Malaikat Jibril A.W Menemukan peristiwa yang Dahsyat yang luar Biasa Mendapatkan wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala Maka saat itu Ditenangkan hati Nabi Muhammad S.A.W yang udah tenang Ditenangkan oleh istri Yang penuh cinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra Radhiallahu ta'ala anha Dengan kalimat Allah sama Tidak mungkin Ya Allah tidak mungkin Mencelakakan dirimu Allah tidak mungkin Mencelakakan dirimu Karena Engkau manusia Yang rajin Engkau manusia Yang suka Mencari orang-orang Yang susah Engkau manusia Yang suka Membantu orang-orang Yang mendapatkan musibah Engkau manusia Yang suka menyambung Hubungan kekerabatan Yang jauh Engkau datangi Yang lapar Engkau beri makan Yang tidak punya pakaian Engkau beri pakaian Allah sama sekali Tidak akan Allah tidak mungkin Ya Allah tidak mungkin Mencelakakan dirimu Itulah yang disampaikan Sayyidah Khadijah Al-Kubra Radhiallahu ta'ala anha Engkau al-Irohim Akum